Halo friend, ketemu lagi sama gue di channel Rani Rudang Hobie 2 Gacana, gam lagu Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik terus, sehat terus seperti ikan kalian Video kali ini, video gue mau bikin konten yang ditunggu-tunggu Gue juga nunggu 3 bulan Progress Chana Maru Yellow Centarum di galon full outdoor Lagi panas Kalau lagi panas kayak gini friend, lo harus sering-sering ngecek ikan lo yang di outdoor ya Apalagi terutama yang di full outdoor gitu Apalagi kalau lo taruhnya di galon Terus mati, wah lo nyalain galon ya ntar enggak Mau di galon mau di tank sama aja Full outdoor di galon 3 bulan nih, kayak apa jadinya Gue juga, jadi kan kemarin Udah pada gue buka-bukain semua Karena udah laku gitu kan Banyak yang bolong Jadi yang 3 bulan gue pertahanin 1 galon lah 1 galon gue pertahanin 3 bulan Jadi gue pengen tau kalau 3 bulan jadinya kayak apa gitu ya kan Ini gue ada 1 galon 3 bulan nih friend Nah, ini dia air di Jawa Ini kebetulan dia di air bening Yang 3 bulan nih di air bening Cuma dia nih satu-satunya Ini pertama kali gue progress Canamaru full outdoor 3 bulan Ini dia nih Di air bening 3 bulan di galon nih friend Ini gue udah siapin tanknya Nanti kita lihat ikannya kayak apa gitu kan Nanti bakal gue udahin lah Udah cukup 3 bulan aja Langsung gue mau masukin ke tank gitu Ntar di tank kayak apa Gue juga ada progress yang kemarin di galon 2 bulan kalau gak salah Iya 2 bulan 2 bulan di galon Masih ada 2 ekor gitu kan Itu gue simpen sengaja gak gue jual Jadi nanti stepnya Setelah di galon Ikan ditaruh di mana nih Terus progressnya apa Jadi kelanjutan dari galon tuh sebenernya apa Nanti kita bahas Setelah kita unboxing Eh, un-galon Un-galon ya kan Bukan unboxing Jadi un-galon Un-galon selama 3 bulan Kayak apa nih ikannya friend Tuh lu bisa liat itu galon-galon gue yang Kemarin progress Size-nya kalau gak salah 14-15 cm Ini yang 5 cairan belagu Sama 5 air bening Ini udah mau sebulan Mungkin minggu depan kayaknya udah bisa Atau akhir minggu ini gitu kan Nanti bakal gue update juga Progress 1 bulan Kayak apa hasilnya Ini kan size-nya dia masih kecil ya Masih 14-15 cm Gue gak tau naik size apa enggak gitu Ini size-nya udah Kemarin kalau gak salah 19-20 lah Pokoknya max-nya tuh 20-20 yang di galon tuh gue taruh max-nya 20 gitu kan Ini kalau gak salah 19-20 Kayak apa ikannya langsung aja kita cemplungin nih ya Wuhu Airnya bau nih kayaknya Tapi biasanya kalau air bening tuh gak bau friend Jadi selama 3 bulan di galon Gue kasih makannya tuh Lebih banyak makanan hidup Lebih banyak makanan alam lah Seperti Ulet Hongkong Ulet Jerman Cacing Udang tuh Magot-magotnya Makanan kering Paling ya Kalau gue Iseng gue kasih Cuman ya Tiap hari pokoknya makan Gak pernah puasa gitu friend Gue mix-mix aja ya Pokoknya makanan ini tuh Lebih banyak makanan Bismillah Aduh gue Nervous co Tuh lu liat airnya coba banget kan Bismillah Kita liat nih friend Sini zoom zoom Kita zoom ko Kita liat ko Hidup ke lu Hidup sih kayaknya tadi pagi Gue kasih makan Gak ya dia Nah itu bukan Eh itu bukan Bukan Eh bener ko Itu tadi kali ko Biasanya kalau dari outdoor Gini tuh dia stress air Langsung bekabut Apa tuh Eh Tuh Coba kita liat Wih Warnanya naik ya Kuning ya Lu liat gak Warna naik kuning-kuning Tuh Tuh Ais Diem Gue paling gak bisa Kalau gue teken tuh Takut dia luka Langsung elah Sini lah Biar keliatan ya Iya Tuh 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 Wih Kan aman ya Maksudnya Ada lecet atas doang Mungkin dia Geladang duduk gitu Bagi kita liat cabungnya Apakah cabungnya keluar Terus Ideal masih stress Warna naik kuning asli Wih cabung tipis-tipis tuh Cabung Cabung tipis-tipis Kita liat sini Tuh 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 Oh dia masih Masih kaget air Tapi sih kayaknya cabung Setiap bar ada ya Tuh Tipis-tipis banget Tuh Tuh Dia kalau kaget air Begitu tuh Frank Tuh lu liat kan Matanya belum Belum apa Belum kabut kan Ntar tiba-tiba Matanya langsung keluar kabut Biasanya Biasanya Matanya langsung keluar kabut Tiba-tiba Tuh Wih full cabung Full cabung di setiap bar Amazing Tuh Wah sisiknya bagus nih Cabung tipis-tipis Tipis-tipis banget cabungnya asli Ini langsung bisa gue Treatment semi outdoor Buat Mekatin lagi cabungnya nih Gue keluarin lagi Cuman oke lah Tiga bulan dia doang soalnya nih Yang sebelah Sebelah kirinya Lebih Lebih banyak cabungnya Warnanya oke sih ya Maksudnya Tuh Dari atasnya keliatan Coba lu liat Dari Dari sini deh Itu Cabungnya udah mulai keliatan Cabungnya tipis-tipis Tipis-tipis banget Frank Gak bisa tebel dia Yang penting keluar Daripada Enggak Daripada gak keluar gitu Nanti selanjutnya ya Tinggal kita progres Di Di tank Semi outdoor gitu Kita progres lagi tuh Kalau dari galon Ikan gak bisa langsung jadi Enggak Ada stepnya lagi gitu Frank Tuh Cabung tuh lu liat Cabung Wih Keren sih Backlight gak sih Enggak keliat Sini Tuh Tuh Enggak stressan sih Tuh Sebelah situ Lebih banyak kan Tuh Lebih banyak dia Ini tinggal gue pekatin doang Maksudnya gue tebelin Cabungnya gue tebelin Biar jadi bunga Bunganya juga Biar fix Jadi ntar tinggal naik warna Tuh Ini tanknya kotor lagi Gue belum bersihin Jadi samar-samar ya Tuh Jadi seperti itu Friend Ikan Tiga bulan di galon Dia doang lagi satu sih Saya udah kejual semua Tinggal ini Yang gak dipilih sama orang Makanya yaudah Tuh Tiga bulan Ikan sehat Aman Gak mati Gitu kan Kalau lu tanya tuh Seharian di outdoor Bang Iya seharian di outdoor Kalau dipindah-pindah Stress gak bang Enggak Ikan kalau galonnya Lu ingin dipindah Gak bakal stress kok Aman gitu Ikan di galon tuh Mental ada Cuman tetep Dia was-wasnya Pasti ada lah Namanya di galon Dia was-was Orang lewat Tepat segala macem Tuh Lihat cabungnya Wuuu Gokil Ini bakal gue Bakal gue tebelin Tercabung-cabungnya Friend Dengan Kayak gini Lu bisa lihat kan Ikan aman gitu Biasanya Langsung bekabut Ini gak tuh Ben nih Yang ini gak Gak bekabut Mungkin fisiknya Jauh lebih kuat ya Dia size-nya udah 19 lah Ini 18-19 cm Friend Jadi setelah ini Mau ditaruh apa Seperti apa Nah gue kemarin Ada yang update Dua bulan kan Update dua bulan tuh Ada sisa Kalau gak salah Dua ekor Gak gue jual Kayak apa ikannya nih Disini lo bisa lihat Nih Ini gue pilih Dia bar banyak Ini dua bulan Di galon Friend Tuh Tapi Karena udah Gue push size Juga Waktu itu Size-nya sama Sama itu sih Sebenernya Jadi nih Kayaknya sekarang 2122 nih Tuh lo bisa zoom Kita mainin nih Kita Tuh Akhirnya udah hijau Karena dia Full semi outdoor Kalau lagi Terik Kena 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 apa sih Kena bias-bias mataharinya Dia udah full cabung Tuh Mental oke Gitu Tuh Mentalnya gila kan Amat tangan aja nih Tuh Dia mentalnya gila Tuh Mental oke lah Gitu Jadi Ini hasil galon nih Alumni galon Alumni galon 2 bulan Tapi Alumni galon 2 bulan Gue ada 2 ekor Ini niatnya Nggak gue jual sih Maksudnya gue pengen Biar ada nih Alumni galon Dia nih Tokai kan Alumni Threatment Apa aja Kalau dia bener-bener Pure galon Sisi atasnya Lagi copot Lagi upsize Bener-bener Gue push size Liat badannya Gemuk kan Tuh Cabungnya Di setiap bar Ini si mat Cuman barnya Bar banyak Bar pecah lah Cuman si mat Tuh Sengaja warna Nggak gue naikin Jadi Setelah Setelah di galon Friend Recommend Lu bikin settingannya Kayak gini nih Maksudnya Background putih Lu boleh pake lampu Di malem Di malem Di malem nyala Pagi lu matiin Karena kan semi outdoor Jadi ntar pagi Dari sore Kan dapet sinar-sinar Jadi sinarnya Dapetnya ibaratnya Non-stop sih Sebenernya gitu Kan Sampai air hijau Kayak gini nih Sehat kok Air hijau kayak gini Sehat buat dia Buktinya tuh Liat dia aktif banget Tuh Ada stress Makanannya apa bang Kalau disini Sebenernya hampir sama Makanannya Tergantung lu aja Kalau gue kan mau push size Jadi gue kasih makanan hidupnya Makanan alam Makanan hidup itu Seminggu bisa Dua sampai tiga kali Buat Naikin size dia Makanan hidup kan Bisa gue kasih cacing Cacing sama udang Itu yang bikin Naik size lebih cepat Hariannya ya gue mix Gue mix ulet jerman Ulet hongkong Magot 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 yang tawar Gue emang bener Belum gue naikin warna Liat aja warnanya kan Dia belum ada Ini hasil Alumni Galon Dua bulan Nih kita lihat temennya Temennya juga full cabung Udah bunga lagi Ini sebenernya udah bunga Udah bunga Cuman belum begitu Itu tebal Ada beberapa yang udah tebal Gitu kan Nih es ini liat Nih lo bisa liat Ini temennya yang tadi Nih Dia ini temennya yang tadi Ini dia Aduh gak dapet lampu Kasian Lampunya pindahin dulu Nah Tuh Ini full cabung Tuh Ikan full cabung Ya stress dia Dia mentalnya masih Cepetan yang tadi sih Kalau buat mental ya Tuh Dia masih gue mau Keluarin terus Karena potensi bunganya Bakal naik ke bar atas Gitu friend Tuh Ini bar juga sih Matt Full cabung Saise sama 22 cm paling Sebenernya ada satu lagi Di belakang Ya di belakang tuh Simpenan gue Ibaratnya Kalau misalnya Orang ada yang nawar ini Ya kalau gue tergoda Gue gue jual juga ini Tapi kalau yang di belakang tuh Gak apa-apa Bisa gue jual Ini juga alumni galon Dua bulan di galon Tuh Dua bulan di galon Hasilnya Mental oke Kan bagus Ini gue belum ganti air Entah gue ganti air lah Tuh Lihat Flaring mulu Aktif Di galon Rekomen Dari gue tuh Lu taruh Model settingan Tengnya kayak gini Gitu Kalau kayak gitu kan Lu liat tuh Ikannya juga Mentalnya Stabilnya Lama Gitu Udah gitu Apa ya Warna juga Kayak potensi Lebih cepet Ke bunganya sih Yang di Settingan kayak gini Ini friend Putih Background putih Semi Gitu Dia semi Cuman ada di kolong Semi Cuman ada di kolong Kalau dia gue taruh sini Warnanya mungkin bakal pudar Kayak gini Itu kan warnanya Kayak udah lumayan mau naikkan Gitu Sebenernya kalau mau naikin bunga Harus pudarin warna Gitu Ini kayak gini Ini udah bener banget nih Kalau lu mau naikin bunga tuh Dari galon tuh Posisi ikan tuh kayak gini Warnanya gitu Lu liat Warnanya pucet banget Ini kalau lu mau naikin warna Ini gampang banget Makanya lu gak usah pusing-pusing Buat naikin warna Lu maksimalin bunga dulu lah Bunga udah maksimal Baru lu naikin warna Gitu Cara naikin warna gimana Terus ada yang nanya lagi Cara biar mentalnya Ikan kebanyakan mojok Apa segala macem gitu Kalau maru rata-rata Ikan galak-galak semua Kalau misalnya dia mojok Apa segala macem Pasti ada sesuatu Lu harus Koreksi dulu Gitu Penyebabnya apa Entah airnya Atau Penggunaan lampu lu Atau Makanan lu Segala macem Boleh lu puasain Kalau dia emang Bener-bener Mager banget gitu Lu puasain 1-2 hari lah gitu Terus Kalau lu mau kasih makan Lu makanannya lu mainin dulu Gitu Lu mainin Lu mainin Gini Baru lu masukin Jadi dia Senggaknya tuh Dari mager dia aktif Gitu Gue banyak ikan mager Gak gue pusingin Gue Ya biarin aja Ntar juga naik sendiri Ya bener naik Ini nih Magernya parah Dari galon Hampir 2 minggu Diem aja di bawah Cuman ya gak gue pusingin Gue mainin Jadinya langsung begini Padahal lama lu 2 minggu Lu bayangin Orang yang 3 hari Bang saya baru beli ikan 1-2 hari 3 hari Ikan masih mojok Gini Itu dipikirin Gak usah lu pikirin Gue yang 2 minggu aja Gue biarin tuh Jadinya begini Dia pada dasarnya Yang penting Ikan lu mau makan Apalagi lu kasih Makanan-makanan hidup Dia lebih galak lagi Mentalnya Karena mungkin Makanan hidup Mengandung apa Gue gak ngerti Detailnya Jadi itu dia friend 3 bulan di galon Next video Gue bakal Mau Ini Si Tokai Si Tokai Nih Tokai Wih Jadi si Tokai kan lagi Emang gue push size nih friend Emang Gue pengen push size Sampai 28 dulu lah Buat naik kontes Gitu Ini saya Saya kira-kira Mesti 25 26 lah gitu Masih kurang beberapa cm Cuman deket-deket ini Mau ada kontes Nanti dia bakal Gue fish in Bakal gue progress Dia kan warna Lagi gue turunin Gitu kan Cuman kan Gue udah background hitam Nurin warna Emang rada susah Jadi gue Beningin Gak gue kasih paken warna Gitu Karena dia Ntar bentar lagi Mau ada kontes Ntar dia bakal Gue progress Buat ke kontes Gimana Ntar gue bikin Kontennya habis ini Progress Tokai Ke kontes Jadi Bakal gue ubah settingan Karena waktunya Tinggal 2 minggu lagi Nih Gue mau ubah settingan Airnya aja Ntar akhirnya Mau gue kasih apa Jamu atau apa Gitu Cairan belagu Dibilang jamu Sue bener Ntar gue kasih cairan belagu Ntar lo tunggu Next kontennya Si Tokai nih Progress Buat ke kontes Selama 2 minggu Mau gue apain nih Ntar lo liat Cara naikin warna Dengan cepat tuh 2 minggu Warna tiba-tiba Up ya enggak Pokoknya the best Jadi ini dia 3 bulan Gue habis Tuh Ini stok terakhir Progress galon 3 bulan Ikan selamat Sehat Nggak mati Air nggak pernah gue ganti Lo bisa lihat tuh Air Air nggak pernah gue ganti Ikan juga aman Nggak ada Lo bisa lihat ikannya sendiri tadi kan Air nggak gue ganti Kasih makan Ya kayak gitu Yang penting kasih makan Setiap hari lo kasih makan Cuma jangan banyak-banyak Kalau banyak-banyak Lo kasih makan Ikan gendut Airnya cepat kotor Takutnya bikin penyakit Si ikannya gitu Kasih makannya Dikit-dikit aja Yang penting tiap hari makan Gitu Oke Jadi ini dia Ntar bakal gue taruh Di semi outdoor Gue nggak tau tank yang mana Ntar gue setting lah Ntar Ya gue mau bikin Kayak gini lagi tuh Pokoknya Thank you buat lo semua Yang udah nonton video ini Sampai habis Next video Ada Tokai Sama 1 bulan Ntar gue mau buka juga nih Yang 1 bulan 2 galon Yang nggak Tokai Sama 1 bulan Lo tungguin terus Konten gue Kayak apa nih galon Bapak cana galon Indonesia Thank you friend And see you Eh Tunggu dulu Loh satu lagi Lupa Nih Buat pemenang giveaway Tuh Lo lihat nih Dus-dusnya nih Tuh Nih buat pemenang giveaway Gue udah siapin Hari ini Insya Allah Bakal gue kirim Gitu kan Semoga ikannya Nyampe di tangan Selamat dan hidup Kalo misalnya ikannya mati Segala macem Berarti belum rejeki Friend Gitu kan Ya kita Nating tulus aja lah Gitu Gue udah berusaha Untuk kirimin ikan ke lu Kalo ternyata nanti mati Yaudah mau gimana lagi Yang hidup bakal mati juga Gitu kan Next year bakal ada lagi Kok gue bakal Ngedain giveaway lagi Semoga ikannya selamat Di tempat lu Nggak ada yang mati Amin Thank you friends And see you So when I was just a boy Christmas brought so much joy Couldn't wait for the presents and laughter I couldn't sleep late at night Looking for Santa with lights Those are the memories I still remember Then I'd be